Halo Weumets, hari ini kita mau visit nih ke salah satu mitra digital printing wujud unggul terlengkap di Surabaya. Siapa lagi kalau bukan Christine Digital Printing? Nah Weumets, apa aja nih yang ada di Christine Digital Printing? Yuk ikutin! Teman-teman, kita udah sampai di ruang produksi Christine Digital Printing. Siang ini saya ditemani sama Pak Fajar. Halo Pak Fajar, apa kabar? Baik. Pak Fajar, kebetulan nih Pak, Bapak lagi nyetak apa-apa? Ini kebetulan lagi nyetak stiker Ritrama buat branding ya. Oh, jadi ini lagi mau nge-branding bisa menggunakan stiker Ritrama Pak? Iya, permintaan customer juga. Ya, di sini Christine Digital Printing. Bidangnya kebanyakan sih untuk reklama, iklan, outputnya juga ada branding dan mungkin kebutuhan-kebutuhan iklan sih lebih kesana. Kebetulan kalau di Christine, untuk branding lebih banyak pakai bahan Ritrama. Untuk branding mobil, branding reklama, billboard, itu kita pakai Ritrama. Nah, keunggulannya di Ritrama sih mungkin lebih tahan lama ya, juga lebih awet untuk media. Biasanya mobil, itu kan di luar ya, kena panas, kena hujan gitu, biasanya lebih awet. Saya cetak ini untuk branding sih sebenarnya. Itu kita masih pakai Ritrama, dari customer juga mintanya Ritrama. Karena mungkin lebih bagus ya, lebih gampang, lebih awet gitu. Warnanya juga lebih stabil untuk, ini lebar ini. Ini 12 meteran. Nah, dari pengalaman sebelumnya, kalau pakai Ritrama untuk cetak panjang itu lebih stabil warnanya. Dan untuk tulisan kecil-kecil itu lebih detail. Itu juga tergantung dari mesin juga. Tapi untuk bahannya juga menunjang sih, untuk coatingnya yang lebih rapet ya. Dan terutama biasanya untuk melarnya, kan branding itu ditariknya itu elastis, itu lebih bagus ke Ritrama sih. Lebih mudah nempelnya untuk pakai wallpaper itu. Medianya dinding, kadang ada yang kayu gitu bisa di kantor sendiri, itu kita pakai wallpaper Ritrama juga. Untuk branding toko itu kita pakai wallpaper Ritrama. Ya, dari wujud unggul ini Ritramanya. Stiker Ritrama itu coatingnya lebih rata. Jadi warnanya itu lebih stabil. Misal cetak panjang sampai beberapa meter, itu warnanya sih bagus ya. Ya, perbedaannya sih jelas dari kualitas nempelnya ke media, terus hasil warnanya juga itu lebih bagus dari Ritrama. Untuk wujud unggul sendiri, sudah lama ya kita bermitra dari penyediaan bahan, mungkin juga support mesin juga. Sekarang banyak pakai DTF UV. Itu kita juga ambil dari wujud unggul. Mesinnya juga dari wujud unggul. Jadi, untuk bahan-bahan seperti padnya UV, itu dari wujud unggul juga. Dari awal sih kalau untuk bahan kita mengutamakannya di wujud unggul. Ya, mungkin dari pelayanan juga. Untuk digital printing sendiri kan kita biasanya urgent gitu. Banyak dari customer juga minta butuh ini, butuh ini, butuh ini. Mungkin di wujud unggul sendiri lebih komplit gitu. Jadi nggak harus cari ke sana, ke sini. Dan harganya sih bisa dibandingkan sama yang lain. Siapa? Oke teman-teman, seperti itu obrolan saya sama Pak Fajar. Bincang-bincang saya dengan Pak Fajar hari ini. Saya sudah dikasih banyak sharing lah, kita sharing lah sama Pak Fajar hari ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya jangan lupa pantengin terus sosmed wujud unggul official ya. Tunggu info-info selanjutnya. Bye. Dadah.